Intro ada permasalahan dirimu sama kejadian kemarin, Mama mungkin agak shock ya. Apakah ini juga salah satu Mama kepikiran juga, Mama udah ikhlas. Insya Allah, keluarga Mama udah ikhlas kalau sama yang mantan maksudnya. Udah, udah nggak ambil pusing. Untuk mengembalikan kondisi Mama mungkin biar nggak kepikiran, kabarnya dirimu sudah juga membuka hati dan sudah ada... Cepat berenang, sudah ada pasangan baru. Insya Allah, bisa jadi ayah sambung yang jadi panggutan anak-anak. Yang penting tuh memang dia sayang sama anak-anak sih, seperti yang dulu-dulu saya bilang kalau saya berkeluarga lagi, jadi dia yang utamanya harus sayang sama anak-anak. Dan saya ngeliatnya dia terus sama anak-anak, terus baik. Berarti konfirmasi fotoin bareng sama cowok itu berarti... Eh, siapa? Ya, maksudnya di Instagram itu suaminya mawar yang baru atau siapa? Oh nggak, nggak ada foto dia di Instagram saya. Berarti bukan ya? Bukan. Kalau yang di Instagram itu keluarga dan sahabat saya. Tapi denger info emang itu sudah menikah atau belum? Belum, belum, belum. Oke, apakah dengan Li sendiri sudah ada proses untuk kesana atau pelan-pelan? Ya, sudah. Orang tua ya sudah ada pembicaraan. Dia kan sudah membuka diri gitu ya, keluar ketika akhirnya. Anak-anak setuju, ada nggak sih pendekatan itu susah nggak dengan calon suami sendiri? Karena dia nggak di Indonesia, jadi ya by phone gitu, telpon aja sih setiap hari sama anak-anak. Katanya di Indonesia, apalagi di UDR, ya kan? Kalau terus akhirnya kamu mau serius kamu? Apa-apa lama buat kamu? Kalau kenal sih sebetulnya dia bukan orang yang baru-baru banget. Kalau dia sih udah lumayan lama. Karena dia memang sahabatnya sahabat saya. Jadi, waktu saya ada kejadian ini pun dia mengucapkan, ya, ada tetapi yang tersehatin, terus ya dari situ kita menempat. Apa namanya? Namanya? Itu marganya. Marganya. Karena panggilan sayangnya sendiri apa sih? Namanya panggilan sayang. Karena dia juga seorang duit, pak. Jadi, kita panggilnya Deddy karena memang dia ada. Dia ada anak satukan, jadi memang mendedikan diri ya. Tapi udah datang ke rumah? Dia kan tidak di Indonesia? Nah, saya kan masukkan ke luar. Itu permainan yang ketemu. Sudah set. Rencananya memang mau, mau, mau ketemu mama. Udah, tapi kalau komunikasi lewat handphone sih sudah, sudah ngobrol mereka gitu. Untuk ketemunya langsung, insyaallah sebentar lagi mudah-mudahan, mudah-mudahan dilancarin aja. Karena sekarang ini dia belum bisa banyak kemana-mana. Karena kemarin minggu lalu itu, marian Jumat itu, mamanya baru kembali dia. Jadi, rencana untuk ketemu keluarga itu kepenging. Akan ada segera untuk paling tidak saling mengikat dengan lamaran dulu kah atau apa? Iya, rencananya memang pengen dia tuh, tadinya memang rencananya tuh, bulan-bulan ini tuh mau ketemu keluarga secara langsung. Tapi ya, karena ada musibah, ada mama lagi yang meninggal. Karena kalau papanya kan sudah, udah nggak ada tahun lalu. Jadi, kita pending dulu sampai dia ngerasa udah bisa untuk ngelanjutin rencananya lagi. Warga negaranya sendiri apa sih? Indonesia. Indonesia. Sekarang ini dia sudah di Indonesia, baru sekitar belum sampai seminggu deh di Indonesia. Sekarang udah merasa nyaman loh, kayaknya sudah ada pendamping yang akan menjadi ayah sambung anak-anak. Sama dirimu, batin dirimu juga sudah terobati. Iya, itu dia. Untuk bisa menerima orang baru dengan kegagalan pernikahan itu kan beda dengan kita putus cinta ya. Jadi, benar-benar filternya itu lebih banyak lagi gitu. Insya Allah, karena kita berdua sama-sama orang yang pernah gagal di pernikahan, apa yang pernah jadi kesalahan kita di masa lalu, kita nggak mau ulangi di pernikahan kita berikutnya. Ya, mudah-mudahan dia jadi jodoh saya. Jadi, ada perjanjian itu nggak sih? Kranika. Kranika. Nggak ada. Kalau ketemunya sendiri, kapan sih? Sayang, Awar? Kenapa? 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 Yang mana dulu? Awar ketemunya gimana? Dikenalkan nggak? Dikenalkan, dikenalkan. Oleh siapa? Sahabat saya. Awar, apa yang menjadi kelihatan ke dalam? Yang sering ditanyakan itu justru yang utamanya itu bukan saya. Kalau dia menghubungi saya, telepon itu yang mau dia dengar pertama itu suaranya anak-anak. Jadi, sebelumnya saya ada pendekatan sama siapa, tapi dia yang selalu fokus ke anak-anak. Jadi yang bodis. Kenapa? Bodis. Bodis. Oh, bukan. Insya Allah saya iman. Jadi, memang itu kan yang penting untuk fondasi pertama. Jadi, insya Allah saya ingin. Ya, apa sih? Ya, apa sih? Itu dia yang bikin yakin karena orangnya sendiri, saya cukup lumayan mengenal basic dia. Terus, apa ya, yang kedekatan dia dengan anak-anak. Saya, kan kita juga bisa tahu ya, kalau yang namanya anak-anak itu kan nggak bisa diboongin. Orangkulu sama nggak tuh, mereka tuh nyampe gitu energinya ke mereka. Nah, dan mereka tuh kayak, jadi nggak kayak anak dan calon bapak sambung, tapi justru bukan cuma hanya di dianya sendiri sampai keluarga dianya pun sayang banget sama anak-anak saya. Jadi, memang dari awal kita kenal, nggak ada, bukan rencana untuk pacar-pacaran. Dari awal dia kenal saya, dia lancar serius, mau nggak jadi istri saya. Ya, saya ngerasa klik, nggak tahu ya. Kadang-kadang katanya gitu kan, kalau kita ditanya, kenapa kamu bisa cinta sama dia, katanya kan kalau kita punya alasan. Itu justru bukan cinta yang beneran. Justru kalau kita nggak tahu ya, itu dikasih sama Tuhan, namanya perasaan itu nggak. Anak-anaknya dia sendiri, anak-anaknya dia sendiri, dengan ikat pesanan lirik. Tepat, sangat dekat. Jadi, setiap hari kita komunikasi, karena memang anaknya juga nggak ada di sini kan, jadi ya komunikasi kami lancar. Berapa tahun saja berapa anak? Sekarang ini kelas 1 SMA. Tepat ini sama anak-anakmu, sudah tecap juga nggak? Ya, dia selalu mengatakan kalau itu adik-adiknya dia. Rencananya kapan? Bulan ini atau bulan depan? Belum ada omongan tanggal pastinya, tapi didoakan saja, semoga bisa tahun ini. Terima kasih.